Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa selamat berjumpa kembali dengan channel saya Seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis elektronika Dan untuk kali ini saya kedatangan servisan TV Toshiba 14 inch TV tabung ini model jadul Dengan kerusakannya Kita coba Kita colokin stekernya Ya suara sudah keluar Gambarnya belum keluar ini Cuma suaranya saja Coba kita pindahkan Ya disini ada garis Satu garis di tengah Ini kendalanya seperti ini Suara normal Ada garis di tengahnya Oke kita bongkar TV nya Ya TV sudah kita buka Dan ternyata ini dalamnya mesin China model lama Ya cuma mereknya saja yang Toshiba Tetapi dalamnya mesin China Kita menggunakan IC 76810A Ya China edisi pertama Memakai IC program terpisah dengan IC chroma nya Ini biasanya Ini biasanya IC programnya menggunakan IC yang depannya kodenya LC Oke kita lihat disini Oke kita lihat disini Elko nya sudah kelihatan dari bodi fisiknya jelek Nanti kita ganti saja Supaya kerja mesin lebih optimal Kita lihat di baliknya Solderannya Masih bagus ini Tapi tetap saja kita solder ulang dulu ini Bagian-bagian yang agak retak Dan kita lihat disini Rupanya ada jalur yang putus ini ya Mungkin ini penyebabnya Oke kita lihat disini Ini adalah jalur menuju defleksi yoke Ini jalurnya putus Oke kita sambung dulu disini Ini kemungkinan besar Kerusakannya hanya disini Namun tetap nanti Elko nya kita ganti Supaya lebih baik lagi Untuk Elko B+, nya Karena sudah terlihat Bagian atasnya melempung Nah ini disini ya Ini jalur terputus Sudah terlihat sekali ini Sudah kita sambung disini Ini kalau Elko bentuk fisiknya sudah seperti ini Tidak usah kita cek Harus diganti ya Supaya kinerja mesinnya lebih bagus Ini sudah tidak Efektif lagi Kerjanya Oke kita ganti dengan yang baru Ini Elko B+, Atau tegangan 115V Oke sekarang kita coba Hidupkan TV nya Setelah kita solder ulang Dan kita sambung Jalur yang putus Serta kita ganti Elko B+, nya Oke kita coba TV nya Kita colokin Stekernya Dan Alhamdulillah TV sudah Jadi ini Untuk kedip-kedip Memang dari Efek kameranya ya Kalau TV tabung Kita shoot pakai kamera Ada kedip-kedip nya Oke cukup sekian video saya Untuk kali ini Jangan lupa Tonton konten-konten saya selanjutnya Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh